Intro Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Relawan Ganjar, belajarlah dari Makruf Amin Ditulis oleh Alifur Rahman Realitas politik itu selalu menyakitkan Setelah cerita tidak diundangnya Ganjar Dalam pertemuan kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah Kini mulai muncul berita soal pencaparesan Prabowo Gerindra yang selama ini memang masih menaruh harapan Untuk tetap kembali mengusung Prabowo lagi di Pilpres 2024 Kini semakin mantap setelah Puan Maharani tidak mengundang Ganjar Dan bahkan menyindir habis soal pemimpin yang hanya ada di sosmed Gerindra semakin pede bahwa Prabowo akan majis bagi capres Dan akan didukung oleh PDIP Cara komunikasi Gerindra ini memang luar biasa Tepat sasaran, mereka sudah mengukur dan menunggu Ada respon atau reaksi dari para pendukung Ganjar Namun nampaknya setelah beberapa hari berlalu Tidak ada gerakan signifikan Muncullah klaim Prabowo capres didukung PDIP Relawan Ganjar mungkin sekarang akan semakin kelimpungan dan down Sebelumnya mereka masih menghibur diri dan percaya Bahwa ini adalah strategi PDIP menaikkan nama Ganjar Tapi setelah keyakinan Gerindra mengusung Prabowo Puan Para relawan ini mulai kebingungan Kalau mau maju dari partai lain, partai apa? Ibaratnya belum selesai dengan satu masalah sudah muncul masalah lainnya Sampai disini kita hanya bisa mengancam dan menolak Entah itu golput atau mau memilih siapapun lawannya asal bukan Prabowo Puan Wajar di kalangan pendukung Jokowi Prabowo bukanlah sosok yang disukai Ada ribuan alasannya sekarang ditambah lagi dengan Puan Maharani Tapi menurut saya itu masih dalam tahap emosional Karena kita juga belum tahu siapa lawannya Bagaimana kalau dari kubu lawan adalah Anis Ahaye? Apakah kita masih akan tetap bersikap pokoknya bukan Puan? Jadi disini saya ingin mengingatkan kalau katakanlah menyampaikan kritik terbuka Untuk siapapun yang mendukung Ganjar di Pilpres 2024 Setidaknya ada dua PR atau pekerjaan rumah yang harus segera kita lakukan dalam setahun ke depan Pertama harus kita sadari bahwa popularitas Ganjar tidaklah sama seperti Jokowi Baik saat masih wali kota atau gubernur DKI Panggung besar Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah Entah kenapa tidak sebat cerita Jokowi saat masih jadi wali kota Solo Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bangun panggung politik yang besar Jangkau sebanyak-banyaknya wilayah untuk mendapatkan perhatian publik Tugas relawan Ganjar adalah meyakinkan masyarakat Bahwa dalam setahun ke depan elektabilitasnya bisa naik dua kali lipat Dan bahkan lebih dari 40% secara nasional Bagaimana caranya? Ya silakan itu tugas tim relawan Karena hanya dengan cara itulah Ganjar bisa punya peluang direkomendasikan Kalau hanya di bawah 20% seperti sekarang Atau masih di bawah Prabowo Ya lupakan saja Pilpres 2024 nanti Kedua Ganjar harus punya simbol kerja besar Seperti Jokowi menata PKL tanpa keributan atau pembangunan MRT di Jakarta Karena sekarang orang kalau ditanya Ganjar apa prestasinya Semua orang masih bingung mau jawab apa Karena gak tahu atau karena pekerjaannya selesai selama menjabat baru pekerjaan kecil Dua PR ini harus selesai sebelum tahun 2022 Karena tahun depan tahapan Pilpres sudah dimulai Dan kita akan lebih mudah menilai siapa yang sudah direkomendasikan partai Suka tidak suka itu adalah dua hal yang harus dikerjakan Dan diselesaikan bagaimanapun caranya Kita mesti belajar dari dimajukannya Makruf Amin Dan sosok yang sangat memberatkan persidangan Ahok dan ketua MUI Sosok yang kontroversial dalam kasus Sarah itu malah dipasangkan dengan Jokowi Mahfud MD yang jauh lebih baik dari Makruf Amin Malah tersingkir di detik-detik terakhir Saya sampai berniat golput saat itu Saking terpukulnya Tapi sekali lagi itulah realitas politik di Indonesia Makruf Amin dipilih bukan karena kualitasnya Tapi karena sosoknya mampu meredam kampanye hitam dan Sarah terhadap Jokowi Dengan begitu kemenangannya jadi lebih mudah diprediksi Jokowi yang sejak dari Solo selalu menggandeng pasangan non-muslim Dari FX Hadi ulangi Dari FX Hadi sampai Ahok di Jakarta Akhirnya harus tunduk pada ketua MUI di Pilpres 2019 lalu Jadi bahkan Jokowi pun sempat tak berkutik dengan pilihan realistis politik Harapan saya kita tidak sampai pada titik harus merima siapapun yang dicalonkan partai Masih ada ruang, masih ada waktu Reaksi kita terhadap isu tidak diundangnya ganjar pada pertemuan di Jawa Tengah Menurut saya pribadi belum terlalu berani Belum signifikan Pilihannya adalah kita mau lanjut memperjuangkan ganjar Atau merima Prabowo Puan sebagai opsi pilihan terbaik dari yang terburuk Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!